Ini cukup varian ya Pak ya. Tapi ada yang unik nih Pak, dari masjid ini adalah sholat subuhnya. Nah katanya kalau sholat subuh disini itu rasanya kayak sholat jumat saking ramainya. Itu sebenarnya berapa sih Pak jamaahnya dan kok bisa sih seperti itu? Ya memang itu perangkat dari keprihatinan kita. Sholat subuh itu sholat yang nilainya sangat tinggi. Rasulullah mengatakan, Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, seakan-akan dia sudah sholat semalam penuh. Jomoso ini sholat yang pahalanya sangat besar kok seperti itu. Nah maka mulai tahun 2000 kita buat gerakan sholat subuh berjamaah. Jadi pada waktu itu kita buat undangan sholat berjamaah ke masjid supaya menarik ya. Saya buat undangan seperti undangan perkawinan. Oh dibuat semenarik mungkin. Kemudian dikutip khatis-khatis keutamaan sholat berjamaah di masjid. NB, setiap subuh kami sediakan kopi susu. Oh jadi itu menarik ya mereka itu. Kemudian kalau ada sepatu sendal dihilang di masjid akan kami ganti baru dengan merek yang sama. Jarang loh itu Pak. Kemudian yang ketiga adalah selama 40 hari setiap subuh kami sediakan door price. Kita cari sponsor polkas, kompor gas, sepeda. Supaya orang itu bergembira datang ke masjid. Kenapa 40 hari? Kalau orang itu 40 hari tidak putus berjamaah itu Rasulullah mengatakan akan dihapuskan sifat munafik di dalam dirinya. Nah maka kalau orang itu sudah bisa ya 40 hari ini tidak putus 5 waktu berjamaah di masjid. Kalau hilang sifat munafik itu dia menjadi tidak berat datang ke masjid. Nah Ramadan ini waktunya tidak sampai 40. Maka banyak selesai Ramadan orang kembali gak ke masjid. Nah maka pendasar hadis itu selama 40 hari ini kita kembirakan orang datang ke masjid. Terbukti. Jadi kita ulang. Kalau dulu hanya door price seperti itu, mulai 2 tahun yang lalu kita sediakan 4 tiket umroh bagi yang paling aktif berjamaah di masjid. Tapi ada lagi nih Pak yang menarik mengenai saldo 0 rupiah. Kalau di masjid biasanya saldo kita hari ini berapa juta nih. Kenapa yang digaungkan dari masjid Joko Karyan ini malah saldo 0 rupiah? Itu filosofinya itu maksudnya apa Pak? Iya. Uang yang diberikan masyarakat melalui infakkan saldo 0 rupiah ke masjid ini kan untuk segera menjadi amal kebaikan. Maka masjid gak menahan-nahannya. Langsung dibelanjakan. Jadi satu saat misalnya kita lihat. Ada orang di Febel, dia akan masuk ke masjid gak bisa karena undak-undak. Maka uang masjid segera besok bangun fasilitas orang bisa pakai kursi roda masuk ke dalam masjid. Kemudian kita lihat para lansia yang datang ke masjid. Karena imamnya bacaannya panjang, kelihatan bahwa mereka capek. Wah bacaannya panjang, gak perlu khawatir. Kami akan sediakan kursi bagi mereka yang tidak kuat lama berdiri dalam salat. Maka ada sekitar 30 jamaah kursi yang dilihat setiap hari. Coba bayangkan orang lansia apalagi yang sudah stroke. Kalau di rumah terus undak pikirannya ya, dia itu mungkin malah emosional banyak persoalan dengan keluarga yang merawatnya. Tapi begitu lima waktu ke masjid, mereka itu bergembira. Tiap saat bertemu banyak orang. Tiap saat didoakan orang. Nah sehingga disini jamaah lansia cukup banyak dan kita sediakan kursi. Kemudian kita lihat orang keluar dari masjid, tengah kiri kanan. Ada apa pak, sepatu saya hilang. Nah, kita ganti sama dengan mereknya. Jangan sampai ada orang kemudian datang ke masjid. Takut ya? Iya. Malah reaksi kamirnya, salah apa? Besoknya ada tulisan, hati-hati barang anda masih banyak pencuri. Iya, itu malah jadi orang, ya nanti hilang. Uang itu kita gunakan untuk pelayanan. Ternyata kita melihat juga, silaturahim, apa? Ternyata ada rumah-rumah masyarakat itu yang tidak layak jambannya. Padahal jamban itu penting. Karena apa? Berkait dengan najis ya, kesuciannya dalam sholat. Kemudian berkait dengan kesehatan. Maka masjid kemudian dengan dana yang ada tadi, kita gunakan untuk membenahi, memperbaiki jamban masyarakat. Ya, ini. Jadi, uang itu jangan disimpan. Tapi manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian masjid punya program rasjid, beras-rasjid. Kita sediakan kotak-sotak beras dan kita imba jamaah itu yang punya kelebihan. Kalau mau nanak nasi, sisakanlah segenggam dua genggam, bawa ke masjid. Nah, ternyata alhamdulillah respon cukup bagus. Sehingga kita setiap 15 hari bisa membagi kepada warga miskin di sini 5 kilogram beras per 15 hari. Jadi, setiap 10 hari warga miskin itu mendapat 10 kilogram beras. Oke. Nah, inilah yang kita lakukan. Jangan sampai kehadiran masjid ini justru terlalu sering mengganggu. Son sistemnya fising, orang yang lagi susah mikir hutan, gak bisa tidur, malah fising masjidnya. Tetapi kita memberikan solusi. Begitu detail semua yang dipikirkan oleh masjid ini, Pak. Takmir masjidnya sendiri itu diurus secara profesional, ada proses perekrutan, atau memang seperti apa? Ya, sejak tahun 1999 itu kita coba ubah dengan mengikut sertakan masyarakat di dalam memilih ke pengurusan. Jadi di sini pengurus itu setiap 4 tahun sekali dipilih secara langsung. Jadi melalui pemilu. Jadi ada pemilu juga ya? Oh iya, setiap 4 tahun sekali ada pemilu. Karena kita kan meniru, ingin masjid ini seperti masjidnya zaman Rasulullah. Maka kita di dalam mengurus masyarakat berbasis masjid ini. Kita lakukan yang pertama itu pendataan, database. Jadi kita tahun 1999 sudah memulai sensus masjid. Jadi kita tahu persis pada tahun 1999 itu warga Joko Karyen itu ada 907 kepala keluarga. Dari 907 kepala keluarga itu 215 kepala keluarga non-muslim. Jumlah jiwanya 2.973 jiwa. Kemudian 2.973 jiwa itu yang sudah punya kewajiban sholat itu 1839. Tetapi dari 1839 yang sudah seharusnya sholat, yang belum sholat itu masih 819. Nah maka masjid segera melakukan pelayanan. Kita membuat gerakan, mensholatkan orang hidup itu. Kita kunjungi rumah-rumah, kita tawarkan. Kalau mau belajar sholat, tinggal ketentukan waktunya. Ustaznya dari masjid yang datang membina mereka sampai bisa sholat. Jadi tidak bisa hanya diadani saja. Wow, sangat inspiratif. Begitu banyak kegiatan yang sangat menginspirasi. Tapi, oh mudahal ini kita lanjutkan nanti ya Pak. Kita jeda sejenak tetap di Necokja.